Ya, sahabat salung, kita akan membahas satu lagi dari seri The Medtainment kali ini tentang secara khusus para pendeta jadi saya menemukan salah satu pasien saya yang saya layani itu didoakan oleh pendeta karena dia waktu itu diguna-guna oleh salah satu umat sebelah lah gitu ya diguna-guna terus akhirnya dia datang ke pendeta didoakan pendeta tapi ternyata terbukti bahwa ketika didoakan ini juga punya masalah spiritual jadi didoakan pendeta bukan bersih malah tambah gitu ya Demitnya tambah jadi topik kali ini tetap seperti di belakang saya ini apa ini ya righteous kebenaran sadik jalan lurus jadi ternyata ayat apa yang disangkat jalan lurus tetapi ujungnya maut tidak hanya di kalangan orang luar di kalangan orang Kristen juga ada pendeta bahkan ada pendeta yang tumpang tangan penyembuhan malah malah tambah itu oke ya silahkan pegima nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit jangan lupa subscribe oh iya nanti kalau anda punya merasa punya karunia rohani secara khusus bahasa roh kemudian membedakan roh atau melihat roh yang anda kira karunia itu anda bisa mengujinya nanti di akhir video saya akan berikan tips trik cara menguji apakah anda atau karunia anda itu genuine asli atau kemampuan-kemampuan setan jangan lupa subscribe like kemudian share dan komen-komen juga silahkan bertanya silahkan protes silahkan menunjukkan argumen anda karena ini hal yang penting ini memang kasus ada beberapa kasus cuma tidak semuanya terdokumentasi dengan baik nanti juga sebenarnya masih ada satu lagi sih satu video tentang bahasa roh palsu mungkin besok atau kapan saya akan upload gitu ya ya demikian semoga anda bertambah wawasan dan bisa membedakan jadi ini ini bagian dari karunia membedakan roh jadi anda bisa menguji apakah roh yang berbicara itu adalah roh Tuhan atau roh setan tapi itu beda dengan yang sering kali dianggap karunia membedakan roh yaitu melihat roh itu bukan karunia yang membedakan roh itu setan karena setan oke semoga anda bisa memahami dari sampel-sampel video saya kali ini Tuhan hidup bersama kita amin oke kita buka dulu di sini di sini salah satu yang saya layani kita akan mengeplay coba coba ya yang ini saya mengakui saya pernah didoakan atau dilepaskan dari batu yang pernah ditanam bernama ya ini untuk bagian disensor jadi ini disensor karena ini pemuka agama lain jadi tidak tidak etis untuk ditampilkan jadi intinya dia waktu itu mencari bantuan dari yang bukan Kristen kemudian dia merasa kok ini tambah masalah gitu ya spiritualitasnya bermasalah kemudian dia cari bantuan lain ke pendeta ini juga saya insensor nama pendetanya jadi biar tidak jadi polemik karena saya ingin nunjukin bahwa ini masalah orang Kristen yang nyata gitu ini masalah gerejawi yang jelas yang tidak pernah diberani ada yang membahas oleh pendeta tersebut yang bernama jantungnya saya merasakan apa itu wajahnya berat atau benar seperti ngumpul seperti ada energi yang ngumpul terus di perut saya mengakui ritual yang dilakukan pendeta tersebut nah ini jadi ketika dia ngomong ini ritual yang dilakukan pendeta tersebut dia langsung getar-getar ini roh apa yang kalian masukkan wajah pendeta jadi ya ini memang salah satu keunikat pelayaran pelepasan di El Sadik gitu ya jadi tidak hanya ngurusi yang setan tapi ngurusi yang Kristen tapi palsu ini memang materi berat jadi selama ini memang tidak saya share tapi saya kira ini sudah tahun ke-6 jadi sudah waktunya untuk dibuka ke publik gitu ya ini ini bukan hal pertama bahkan ada beberapa lagi oke kita lanjut gantungnya adalah kepalsuan karena memasukkan rorok jahat ke dalam muka saya perut saya dan tidak mengeluarkan malahan menambai roh-roh setan Yesus palsu saat ini saya mengakui yang asli yaitu dia yang turun ya ini jadi dia untuk menguji Yesus palsu biasanya saya menggunakan metode pengakuan iman jadi habis ini dia akan melakukan pengakuan secara umum jadi sebenarnya sudah ada di dalam kalang gereja Injili secara umum jadi misalnya ada liturgi yang isinya adalah apa namanya pengakuan iman kemudian isinya mengakui bahwa Yesus itu datang dari surga dari langit turun ke bumi ke manusia kemudian bangkit esori mati pada hari ketiga bangkit dan seterusnya tetapi faktanya di kalang gereja Injili itu tidak punya kuasa aku belum pernah lihat gereja gereja Injili pengakuan iman terus ada orang manifestasi belum ada kalau anda punya dokumentasi silahkan komen atau tunjukkan atau bales video ini dengan video juga tapi yang jelas belum ada dan di pelayanan Elsa di sini saya tunjukkan pengakuan iman itu yang original itu ada kuasanya kuasa yang bisa menelanjang setan jadi kalau orang punya roh setan di dalam dirinya terus dia pengakuan iman yang original yang penuh kuasa maka roh setan itu tidak akan bedah akan manifestasi jadi kalau orang liturgi-liturgi pengakuan iman yang tidak punya kuasa itu PR bagi para pendeta para Tuhan kenapa kalian tidak punya kuasa liturginya sudah benar nah itu semua materi materi internal sadik sebenarnya tapi saya hanya tunjukkan di sini buahnya saja dari surga lahir sebagai manusia yang mati dan bangkit pada hari ketiga menang atas dosa atas maut dialah yang membawa nama bapaknya yang membawa kehidupan yang menyelamatkan saat ini saya menolak roh-roh Yesus palsu yang dimasukkan oleh dan saya meminta supaya kecemaran ini diakui diampuni dan dakwaan satan yang mengenai saya karena saya tertipu Yesus palsu kiranya segala roh yang dimasukkan oleh pendeta tersebut dikeluarkan dari diri saya dan roh-roh tersebut dikirim ke alam maut sehingga tidak kembali ke bumi amin sudah mau dosa berkaitan dengan beritual baik dengan suntuhan atau berbahasa roh-falsu oleh saudara pendeta timnya yang dimasukkan lewat wajah dan perut yang menyebabkan infeksi katanya oleh puasa darah salik yang sejati segala roh Yesus palsu kami beritakan keluar yang dimasukkan dari pendeta timnya kami beritakan keluar berhenti manifestasinya yang semuntan dari Yesus palsu kami beritakan keluar sambil teriak yang asli ada disini kami beritakan keluar kita gitu ya biar setan pelotnya keluar dengan teriak ada sampel yang persis ya itu cerita dokumentasi lengkapnya dari awal pengakuan manifest kemudian keluar itu jelas sekali ada perubahan jadi ketika diperintah keluar ya dia keluar dari yang getar-getar gini terus langsung berhenti makanya kalau di kalangan KKR KKR karismatik kalau ada yang getar-getar itu diuji ini pertanyaan sih secara umum kepada kalian para pendeta karismatik kenapa semua orang bisa berbahasa roh tapi tidak satu pun menerjemahkan di gerejamu itu berarti masalah karena setan bisa masuk karena tidak ada yang menerjemahkan yang kedua kalau ada yang bilang karunia membedakan roh tapi yang dia ceritakan adalah dia melihat roh itu berarti dusta sebenarnya ini saya yang ngomong saya tanggung jawab belum ngomong yang ngomong ini cuma nelesa di di wilayah di wilayah tepat tidak ada jadi kalau ada pendeta hamba Tuhan saya tidak peduli mareknya apa kalau dia bilang membahas karunia membedakan roh dengan dikaitkan dengan dia bisa melihat roh melihat setan melihat hantu melihat pocong melihat kutilanak dan seterusnya apalagi yang mendiami tempat-tempat tertentu itu bukan karunia membedakan roh itu namanya kemampuan mata ketiga ini ada di video saya sebelumnya saya upload sebelumnya tentang mata ketiga jadi itu bukan karunia roh bukan karunia roh kudus maksud saya tapi karunia roh setan itu jadi nah habis ini saya akan upload saya sorry bukan saya akan sertakan video sebenarnya ini bahasa lidah saya nah kalau anda punya karunia menerjemahkan silahkan komen apa isinya kalau anda adalah indigo atau pendeta-pendeta yang merasa punya karunia roh kudus silahkan dilihat kalau anda punya kepalsuan saya yakin anda akan merasakan entah keringetan kemetaran redeg kemetar atau pusing pikiran kosong dan lain sebagainya kalau ada yang punya pengalaman-pengalaman itu silahkan komen jadi ini memang video test power untuk ngetes roh apa yang ada padamu ini perhatikan ini cuma ada di komunitas El Sadib kalau anda mau penasaran bergabung boleh silahkan komen juga demikian silahkan uji dengan video bahasa lidah saya berikut ini Tuhan yang hidup bersama kita semua amin terima kasih 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 amin terima kasih terima kasih